Pemurahan keuntungan, berbicara dan siap mendengar Kau kudus mengeralik untuk sekarang dengan kuasa Kau kakak Tuhan mengeralik, sehingga firman ini adalah Tunggu Yesus Tuhan menanggung dunia Dalam nama Yesus Tuhan Amin Saya mau berbicara kami begini Tentang kopi kejaran namanya Tentang berbicara Ayatnya yang ditulis dalam Pasal umum ayat Ayatnya Mencuri data Untuk mencuri Membunuh Membinasakan Aku datang Untuk dari hidup Hidup di dalam Sejauh Ayatnya Mencuri datang Mencuri datang Tanya untuk mencuri Dan membunuh Dan membinasakan Tiga kata Mencuri datang Mencuri datang Mencuri yang pertama Yang kedua Membunuh Yang ketiga Membinasakan Ini tiga Tiga kata Yang sangat Yang beda Jadi perlu Dikatikan Menteranya Dikatakan Aku datang Untuk memberi hidup Yesus datang Untuk memberi hidup Hidup di dalam Segala Kedipaan Nah Jadi maksudnya apa Saya menentangkan Yang pertama Kalau dikatakan Mencuri Itu disimbolik Sebagai Inggris Atau Boleh dikatakan Siapa saja Yang bisa dipakai Oleh Inggris Itu datang Untuk mencuri Dia mencuri Yang pertama Kita mungkin Tidak tahu Tidak sadar Inggris itu datang Mencuri Apa yang dia mencuri Yang pertama Dikatakan Akibatnya Kita tunjuk Dikatakan Adalah Makanya Anak Tidak Orang Kristen Hidup Tidak Di dalam Dikatakan Keluarganya Tidak Keluarganya Tidak punya Kehubungan Kedamaian Di dalam Keluarga Tidak Terjadi Rasanya Bosan Rasanya Tidak Enak Tinggal Di dalam Keluarga Sehingga Maunya Keluar Saya Mau Kekankan Kedamaian Itu Sudah Tidak Yesus Berkata Aku datang Untuk Beri Damai Damai Sejahtera Aku Ketinggalkan Kata Yesus Jadi Damai Sejahtera Ada Pada Kita Tetapi Kenapa Banyak Keluarga Keluarga Kehilangan Damai Damainya Sudah Kehilang Mati Tidak 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 Anak Kristal Hanya Kehilangan Damai Kehilangan Sukacita Kehilangan Kebahagia Itu Hilang Semua Jodoh Kita Tidak Lagi Punya Ramai Kita Tidak Lagi Punya Sukacita Kita Tidak Lagi Punya Yang Namanya Wah Tidak Lagi Anak 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 Kalau Kita Malah Kristal Kita Tidak Punya Sukacita Kita Orang Kristal Tidak Punya Sama Hanya Kita Orang Kristal Tidak Punya Rasa Tidak Lagi Anak Lagi 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 Hari Ini Kita Membelajar Jangan Sampai Kita Hanya Diculis Bukan Hanya Diculis Tapi Yang Dua Dibina Satu Bukan Dibina Dibur Dibur Nah Iman Kita Dibur Tadinya Kita Percaya Kepada Yusus Kita Percaya Kepada Yusnas Kita Percaya Kepada Allah Tadi Makin Lama Khamai Hidup Di Dalam Kegah Masa Hidup Di Dalam Kegah Ramai Akhirnya Dia Merasakan Bahwa Tuhan Itu Tuhan Iman Iman Bukan hanya mencuri, tapi membunuh Menjelaskan ini membinasa kalian Kamu betul-betul mati Kita masih hidup, tapi iman kita mati Kita masih hidup, tapi iman kita sudah tidak ada Nah ini kalau terus berlangsung kita akan binasa Dan binasa itu adalah kematian yang kekal Inggris mau kita binasa Pengumuman hidupnya seperti ini Jangan sampai kita punya hidup ini tidak punya damai Jangan sampai kita punya hidup tidak ada suka cinta Jangan sampai kita punya hidup ini tidak ada sejahtera yang hidup Melainkan kita suka, nuka, kesel, marah dan semua itu ada dalam hidup ini Lama-lama iman kita mati Lama-lama iman kita akan binasa Berhentilah Yesus bilang Aku datang membuatmu Hidup di dalam kelima Mari kita menggunakan baik-baik hidupnya kayak gimana ya Nah disini dia bilang Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai di dalam sesuatu kelimaan Arti hidup itu apa Kalau kita perhatikan disini Kakak hidup yang dimaksud adalah Zul dalam bahasa iman ini dikatakan Zul bukan bios Tau bios itu adalah hidup manusia ini Hidup manusia yang kita bilang Hidup makas mati Tapi disini dipakai kata Zul yang mempunyai arti Hidup Tau bios itu tidak mati Ini bicara hidup kekal Bukan hidup yang sementara Bukan hidup yang ada sekarang ini Bukan kehidupan Dasmati Yang kita punya Tetapi hidup yang cukup Pertanyaan kita Apakah kita punya hidup yang cukup Kita gimana Saya cuma ingatkan Karena-karena kita tulang berdaya Kita tidak yakin Benarkan kita nanti punya kehidupan Dan buatan itu yang kekal Dan kalau kita punya kehidupan kekal Bagaimana dengan hidup kita Bagaimana dengan makan Bagaimana dengan hidup orang lain Bagaimana dengan posisi lain Bagaimana dengan hidup kita kekal Dan kita tidak akan kemamah Yesus berjanji Bahwa dia datang Untuk memberi kita hidup Dan hidup kita kekal Lain dengan Inggris Dia datang Untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Minasak kekal Marilah Kita coba menemukan Kita akan dilos Itu adalah kehidupan Jadi kalau kita lihat Dia itu manusia yang mesti Tapi yang biasa kita kenal Tidak dilos Nah Apa Zuku adalah Kenal Oke Nah Kalau kita perhatikan Jadi dia tidak akan Anda segala ketang Bukan hanya Dia tidak membutuhkan Ketan dilos Tapi Dia membutuhkan Kenal Tidak dilos Nah Pertanyaannya akan muncul Apa arti hidup ini sebenarnya Tidak ini buat apa Tidak ini buat apa Tidak ini buat apa Adam diciptakan buat apa Lalu Adam diciptakan pada pertama kali Dan itu adalah Itu di dalam kebetulan Adam tidak pernah mati Pada waktu Allah diciptakan Adam tidak pernah mati Dan itu dia punya kehidupan Dia punya tubuh Dia punya jasmani Dia punya kehidupan Itu kekal Supaya ketekaran ini terus berlangsung dengan baik Supaya ketekaran ini terus berjalan dengan baik Allah memberikan otori kepada manusia Tak bukanlah segala makhluk Tak bukanlah segala sesuatu yang ada di bumi ini Yang diciptakan oleh Allah Semuanya binat Allah memberikan dia pakaian Pakaian Allah Adam itu adalah kemuliaan Sehingga binatang semua ciptaan Ketika melihat Adam Dia melihat Allah Semuanya Nah supaya Adam ini tidak akan bikin semaunya Maka Allah bikin satu barir Satu batas Satu perjalanjian Bahwa di mana Jangan kamu makan buah ini Ketika kamu makan kamu mati Itu maksudnya supaya Adam punya ketaatan Adam supaya punya pegang prinsip Ada supaya punya jangan semaunya Tapi ada satu batas limitasi Sebenarnya tidak ada arti Bukan yang namanya jadi Tidak apa-apa Semua kumpulan banyak Masih sudah sesuatu ada Supaya Allah mau Naga ini tetap naat kepada dia Ternyata Ternyata aja lah Makin Ternyata Boleh dikatakan Atat betul-betul dia makan mati Mati yang dimaksudkan disini adalah Mati hubungan dengan Allah Mati kekekalan itu tidak ada lagi hidup kekal Makanya dia punya tubuh adalah jasmani insu Ya bukanlah abad Bukannya ginsuh Hidupnya itu akan mati Pada harinya akan mati Kulitnya tambah lama Tambah tua Kulitnya tambah lama Tambah Tidak kuat Seperti dulu Itu terus berlangsung Sampai kekuatannya habis Adib Alścią Dari Takut Dan disini Allah mencari Sengaja mencari manusia Supaya manusia mempesi Anggilan Allah Dan bersyukur Ada mereka semua Karena Allah membuat Sampu terubah Kalau kamu mau kembali Kepada konsep, kalau kamu mau kembali Kepada hidup, kalau kamu mau Kembali kepada kebetulan yang sempurna Maka kamu harus Kembali memakai pakaian Kebenaran Tuhan Pakaian kebenaran Tuhan Caranya gimana? Pada waktu itu Allah memberikan satu janji Jadinya apa? Diambil dari binatang Ini sebetulnya binatang itu Kulitnya diambil Dikenakan kepada Anda Sehingga Adab yang pelanjang Itu menjadi pundang pakaian Nah pakaian disini adalah Sebagai simbolik Bahwa Adab kalau mau kembali kepada Allah Harus mempunyai pakaian Nah itu dikasih tahu Bahwa binatang yang gak bersalah Dijadikan Diambil kulitnya dan dikenakan kepada Anda Sehingga Adab mempunyai satu pancet Namanya Bukan lagi dia Salah, dia dosa Tetapi dosanya sudah dibaluh Dengan kebenaran baru Yang dikatakan Ini sebagai simbolik Oh nanti akan ada Seseorang yang mati Sebagai pengganti Adab Dan dia akan memilihkan pakaiannya sendiri Supaya kita mempunyai kebenaran Dan menjelaskan Dan menjelaskan Dan menjelaskan Alah mendidikan satu komitmen baru Alah menjanjikan satu solusi baru Mamanya Yesus jidilah Tampu datang Untuk memberi Kamu hidup Dan hidup itu Geram Makanya dia mati Tidak nisah Kematiannya Adab Supaya kumbunya ini Yang ditulis Dan menjelaskan Ketika Yesus mati Tapi faktanya tidak Karena Yesus ditulis Seluruh jalan Kemudian ada campur Diakjubkan bagian Dan cantik Punya cang Punya cang Punya cang Punya cang Dan ketika dia Tepuk berduni Maka dunia itu langsung Top Mantep ke dalam badannya Menarik Kulitah 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 Yesus mengalami cang Kulitah Sehingga Ya saya bilang Aku gak kok Kulitah lagi Mukanya Aku gak mau Kulitah lagi Dia Kulitah 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 Padahal Kulitah Kulitah Padahal Kulitah Kulitah Dia Seakan Akan Berubah Yang Kulitah Pakaian Yang Diberikan Kulitah Supaya Kita Mempunyai Kedah 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 Yesus Jadi Buhan Supaya Kita Mempunyai Hidup Dan Kulitah Bawa Korban Yang Agak Besar Kalau Nusanya Berpulang Bawa Yang Kedih Kecil Kalau Ketuk Kecil Dari Ketih Atau Ketika 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 Kaya Ketika 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 Pin 懂 Ketika Karena Hubble menggunakan korban dan darahnya itu tidak tertumpah dan itu dikatakan seperti lambang simbolik Kain membawa korban dan korban kain bukan korban juga Karena sekolah minggu suka dikatakan ke sekolah minggu Kain jahat dia bawa korban, korbannya tumbuh-tumbuhan yang busuk, kain yang apa namanya, ovan yang busuk dan segala macam Kain memberikan korban yang baik Tapi masalahnya dia tidak mengikuti keruntuhan Korban berhenti Ini sebabnya kenapa Allah tidak terima korban yang baik Tetapi yang dia terima adalah korban yang takut Makanya itu terus berlangsung sampai pada masa ketika kita tahu Yang menyatakan Tuhan bawa korban, bawa korban, bawa korban, bawa korban Dan ada terus sampai keturunannya yang ke sepuluh yang kita tahu yang namanya Abraham Sampai di pucatnya Allah menyatakan kepada Abraham Bahwa anakmu yang tak bukasih dikorbanan Ini sebabnya Ini sebabnya dibawa korban dari Bapak Dan diantar Bapak Dan diantar Bapak Dan diantar Bapak Karena satu-satunya Bawa korban kepada Abraham Bawa korban yang dimaksudkan oleh Allah sebelumnya itu bukan korban biasa Dan itu sampai pada saatnya Jika Abraham mau dibawa anaknya seperti korban Allah bilang setok Itu sudah tersedia diantar Bapak Tapi disini Allah mau ditawarkan kepada kita Pada Abraham Bahwa nanti akan ada anak manusia Dan dikorbankan Karena Allah Karena Allah Karena Abraham tak Maka Allah memberikan janji baru kepada Abraham Orang yang memberkati kamu akan diberkati Orang yang membutuhkan kamu akan diberkati Segala pangsa akan mendapat berkat Karena kama terhubungannya Itu jadi Karena ketakatan Abraham Dan itu kenyata terbukti Kedurunan Abraham Dan terus dan terus dan terus kita tahu Menjadi kedurunan ras yang sungguh-sungguh lagi Korban manusia Ternyata Abraham terus berlangsung dan berlangsung Sampai kita tahu Pada waktu yang Ternyata manusia Makin dalam Makin jahat Makin dalam Makin jahat dan tidak Jadi Allah sudah memberitahukan Kepada Abraham Kalau anakku Akan menjadi Anak-anak yang betul-betul Memperkati dan melibat Makanya mau berkati menjadi berat Makanya Allah Badan kali-kali Seringkali berdoa Pada orang lain Supaya diri Berkati oleh Tuhan Dijuakan Jadi kita harus tahu Apakah Allah Membutuhkan Dan mempunyai ketahapan Tapi kita tahu Ini adalah Yang terimbang Yesus yang mati Dan itu Kan dihidup Apa sih maksudnya? Penceritaan manusia yang pertama Adang Si Allah Adalah Kepetalan Jadi ini adalah Kepetalan Perempuan Yang akan memahirkan Alkitab berkatai Alkitab berkata Bahwa ketika manusia berdosa Bukan hanya Allah Membuat Dijuani baru Dengan ketahatan yang Orban Dijuani baru Beritahu Bahwa Nanti keturunan manusia Yang akan Meremungkan Si Allah Si Allah Yang akan Meremungkan Dijuani 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 Makanya ada orang bilang Kalau kita melihat Yesus pada awalnya ada Ketika dia bicara dengan Abraham Ketika dia bicara dengan yang lain-lain Yesus itu manusia yang sama seperti kita Tapi dalam muncul manusia yang bisa diberikan Tapi tidak punya tubuh jas Tapi secara lengkap Yang sama kayak kita Karena punya otoriti, punya puasa Dia juga bisa membuat dirinya sama seperti manusia Jadi pada waktu itu ketemu dengan Abraham Makanya Yesus bilang Kalau kamu percaya Bapakku dengan Abraham Maka Bapak Abraham kenal siapapun Karena dia bicara dengan ini Abraham dengan Yesus pernah berbicara atau komunikasi Jadi kita tahu Makanya orang-orang Israel mau mengejar Yesus dengan bantu Kenapa? Karena Yesus mau mencapangkan dirinya dengan Allah Karena siapa yang bisa manusia Yesus itu Itu adalah di zaman pada saat itu Zaman Mas Redi Sedangkan Abraham zaman sebelum Mas Redi Jadi tidak mungkin Kalau dia ada pada waktu itu Sekarang ada dan nanti ada Itu namanya Allah Paham? Hanya kalau Pak Adina Nyai Tidak ada pada peti Kenapa? Yesus dihubung Sama Bapak 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 Padahal pendant dia dan orang-orang Mahativa Kalau atau terang yangmain sedikit saja Yesus ketika Dan tanpa sebagai manusia Dia sentido- merged manusia Itu sebabnya saya ber мамila Ketika dia dipukul sakit sekanda Anda dipukul sakit kan? Dia juga dipukul sakit Dia dikecut Ostensial biasanya biasa Akan paling baiklah Tapi ini kejutnya betul sekali-betul bukan hanya balon lara, tapi buminya masuk. Karena ada tanpa bersih dan panjang, jadi bersih masuk. Dan kalau dia saatnya, bukan pelan-pelan. Sakit kan? Kalau aku sendiri. Bukan seharusnya. Kamu kaya ini tidak sakit, sakit sih. Masih. 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 Aku untuknya itu menerima seru. Sebenarnya Yesus, kalau tidak mau, kalau boleh, jangan nilai yang macam aku. Aku tidak mau mati, tapi ini adalah kereta aku. Karena itu sebenarnya, dia tahu dia sebagai manusia. Aku tidak. Tapi ini tidak usah. Yesus, itu aku. Masih. Yesus berdoa, dan doanya tidak dijawab. Jadi kalau itu tetap punya doa, maka dia tidak marah, tidak kesel, tidak diutuskan. Yesus nanti berdoa, tidak dijawab. Yesus minta kalau boleh, kalau ini jangan. Dan dia jangan. Tapi saya tidak marah. Tapi saya jangan marah. Tapi saya jangan marah. Saya jangan marah. Ya, jangan aru. Ya. Dia suka memperima, penderitakan. Dan dia bukan aru-aru. Dia karena. Saya tidak marah. Ditarimak sendiri. Ditarimak sendiri, dihina, dikok, dan di segala matanya di sini. Tapi dia juga kuat Karena roh yang ada di alam Terus memberikan dia kekuatan Bukan kita juga punya roh kudus yang tinggal di dalam kita Itu sebabnya ketika kita suka, ketika kita sulit, ketika kita mengerita Roh itu hanya membuat kita kekuatan Terus hanya mencoba Kita tidak percaya Semoga kita tidak percaya Sebabnya kita hilang Kita tidak punya dalam Kita tidak tahu selama tidak punya Dan sesuduh Ika dia berangkat dari pengatian Dia mulai 100% Allah Dia kan manusia Dia putusan Tuhan Jadi Tidak salah Memang aku datang diutus untuk manusia Untuk bangsa Israel Aku datang diutus oleh Bapak Untuk bangsa Israel Tapi bangsa Israel menolaknya Makanya kita yang dapat bagian sekarang Kita dapat bagian kasih karunia Kita diberikan pengurang Sejak Allah memang Allah berbicara Untuk memberikan keselamatan Kepada semua keselamatan Makanya dia menggunakan Yesus Untuk mengelamatkan bangsa Israel Dan yang akan kita Buktinya apa? Keselamatan sudah diperima oleh perempuan Karena perempuan Yang melalui jawab itu bukan bangsa Israel Dan mereka tetap mendapatkan kasih karunia Kalau itu terjadi Maka kita punya darah Keselamatan juga kesimpian Dia datang untuk memberi kita Hidup dan hidup-hidup Dengan perempuan yang menemukan Sebenarnya ada perempuan yang bisa mengatakan Yesus Pertanyaannya kita kebenaran siapa? Bapak-bapak kita Terima kasih Yesus lahir Bukan karena apa-apa Karena firman Yesus itu lahir Karena firman Ambil Firman mengatakan Kamu akan amil Maka dia perempuan itu Karena firman Dan roh kubus Masa terang Yesus lahir Karena air Dan roh kubus